Terima kasih Banyak sih Siapa lagi ya Banyak Semuanya kalau kamu sebutkan satu per satu Bisa sampai tengah malam Kita ibadahnya ya Ya adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Sebelum kita mulai Ibadah kita, mari kita berdoa Amin Semuanya bagi berdiri Kita pujikan Semua berdiri Semuanya di pinggan Happy ya 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 Happy ye 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 Saya senang jadi anak Tuhan Siap jadi kanan Malam jadi ipian Cintaku semakin menelan Happy ya 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 Happy ye 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 Saya senang jadi anak Tuhan Singkat jadi kanan Malam jadi ipian Cintamu sama Kita pujikan segala kemuliaan Semuanya bagi berdiri Semuanya bagi berdiri Meluanya bagi berdiri Osana Raja Kami Osana Anak Tuhan Putu satu Ini agar berlancar dengan baik Terima kasih Tuhan Amin Ya kita harus terus bersenangat Kita pujikan Halelu 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya Haleluya, haleluya, haleluya Puji Tuhan Puji Tuhan, Haleluya Puji Tuhan, Haleluya Puji Tuhan, Haleluya Puji Tuhan Mari kita bermasmur adik adik Pembacaan Masmur pada pagi hari ini Diambil dari Masmur pasal 1 ayat 1-6 Jalan orang benar dan jalan orang fasik Berbahagialah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomoh Tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya Pasti berhasil Bukan demikian orang fasik Mereka seperti sekam Dan ditiupkan angin Sebab itu orang fasik Tidak akan tahan dalam penghakiman Begitu pula orang berdosa Dalam perkumpulan orang benar Sebab Tuhan mengenali jalan orang benar Tetapi jalan orang fasik menuju kebidasaan Amin Tiba saatnya adik-adik yang ada di rumah Untuk mendengarkan firman Tuhan Sebelum berdoa kita pujikan Sabda Mu'ab Ladi Yang mengikutinya hidup suka cita Tolonglah mereka Majin mendalami Lalu melakukan Sabda Mu'ab Ladi Kita berdoa adik-adik Tuhan Yesus Kami mau mendengarkan Firman Tuhan Berkati Kakak layan Yang berkati Kami semua Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Apa kabar semuanya? Semuanya baik Semuanya sehat Mama dan papa bersama dengan adik-adik Mari kita buka alkitabnya Dari Matius pasal 12 Ayat 9 sampai 15a Ya Matius pasal 12 Ayat 9 sampai 15a Demikian firman Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat Setelah pergi dari sana Yesus masuk ke rumah ibadat mereka Disitu ada seorang yang mati sebelah tangannya Mereka bertanya kepadanya Bolehkah menyembuhkan orang pada hari sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia Tetapi Yesus berkata kepada mereka Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba Dan domba itu terjatuh ke dalam lobang pada hari sabat Tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari sabat Lalu kata Yesus kepada orang itu Ulurkanlah tanganmu Dan ia mengulurkan tangannya Maka pulihlah tangannya itu Dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain Lalu keluarlah orang-orang farisi itu Dan bersekongkol untuk membunuh dia Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka Lalu menyingkir dari sana Amin Adik-adik bersama dengan mama dan papa Hari ini kawono akan menyampaikan berita firman Tuhan Dengan tema Rajin berbuat baik Adik-adik apa kabar semuanya? Adik-adik sehat? Adik-adik baik-baik saja? Puji Tuhan Adik-adik Adik-adik harus bersyukur ya Adik-adik masih memiliki kesempatan Untuk terus beribadah dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak Walaupun saat ini adik-adik ibadahnya masih ada di rumah Belum bisa datang ke gereja di ruang pekat untuk beribadah Tapi kita harus tetap bersyukur ya Masih memiliki kesempatan untuk terus beribadah Hari ini kawono akan menyampaikan berita firman Tuhan Tentang orang yang tangannya itu sakit sebelah adik-adik Jadi sebelahnya sakit Sebelahnya gak sakit Nah kalau sakit sebelah begini orangnya juga gak bisa bekerja adik-adik Gak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain adik-adik Nah ketika Tuhan Yesus melihat orang yang sakit tadi adik-adik Tangannya sakit sebelah itu tadi Ingin sekali Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang sakit itu Tapi ada orang-orang farisi yang tidak suka dengan Tuhan Yesus Mereka tidak menginginkan untuk Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu Katanya mereka ini hari sabat gitu Tapi Tuhan Yesus tetap ingin menyembuhkan orang yang sakit itu Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi orang itu adik-adik Adik-adik Tuhan Yesus mengajari kita Ketika kita mempunyai hewan kesayangan Dan misalnya ini adik-adik punya anjing nih Terus hewan kesayangannya adik-adik Anjingnya adik-adik sedang sakit Apakah anjingnya adik-adik akan adik-adik biarkan begitu saja Sampai dia mati? Tentu tidak ya kan? Anjingnya adik-adik itu akan adik-adik rawat Akan adik-adik bawa ke dokter Akan adik-adik kasih makan Supaya anjingnya tidak sakit lagi Nah dalam firman hari ini Tuhan Yesus berkata Ya kan? Jikalau seorang dari antara kamu Mempunyai seekor domba Dan domba itu terjatuh ke dalam lobang Pada hari sabat Tidakkah ia akan menangkapnya Dan mengeluarkannya Domba saja harus ditolong Terus katanya firman Apalagi Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba Tuh Tuhan katakan apa? Manusia ini jauh lebih berharga daripada domba Jadi harus berbuat baik pada saat kapanpun Gitu katanya firman Tuhan Tidak boleh dibatasi oleh waktu Kalau memang harus menolong Ya harus ditolong temannya adik-adik Jangan cuek Jangan diem saja Jangan tidak peduli Sama teman-temannya adik-adik Kalau saat ini Adik-adik melihat temannya adik-adik Banyak yang tidak ikut dalam ibadah Hari Minggu pelayanan anak Adik-adik bisa telpon temannya Temannya bisa dikasih tahu Ya kan? Melalui mama atau papa Adik-adik minta tolong Supaya adik-adik bisa telpon temannya itu Duh temanku yang namanya Marcella kok gak pernah hadir dalam ibadah hari Minggu ya Ma, ayo telpon Marcella ma Gitu Atau misalnya siapa lagi temannya adik-adik banyak ya kan Adik-adik harus menolong mereka Untuk mereka bisa hadir dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak Atau menolong yang lain Menolong kakak Atau menolong adik Atau menolong saudara Atau menolong teman Itu harus adik-adik lakukan Adik-adik harus rajin berbuat baik Ingatlah adik-adik Ingatlah adik-adik Tuhan Yesus yang penuh kasih itu Sangat mengasihi adik-adik yang masih kecil-kecil ini Tuhan Yesus mau Tuhan Yesus meminta Kepada adik-adik Supaya adik-adik selalu berbuat baik Kepada semua orang Begitu ya adik-adik Itulah firman yang kakono sampaikan Buat adik-adik Bersama dengan mama dan papa Hari ini Tuhan Yesus Ajarkan kepada kita semua Untuk selalu rajin berbuat baik Mari kita berdoa Satu Dua Tiga Tuhan Yesus Ajari kami Untuk selalu rajin berbuat baik Berkatilah mama dan papa Berkatilah teman-teman Berkatilah semua saudara Tuhan jaga kami Sertai kami Dan lindungi kami Dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya Dadah Kita mendengarkan firman Tuhan Kaiti Kita akan pujikan Yesus Menginginkan Daku Karena Yesus Menginginkan Adik-adik Melakukan firmannya Oke Kaiti Di mana pun ku berada Aku mendengarkannya Bersinat 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 Itu ya Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Harus terus bersinar Dan bertumbuh Kita akan berdoa Siapa Tadi-kadik Semua lipat tangan Tutup matanya Kita berdoa Teman-teman Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Atas hari yang indah pada hari ini Ya Tuhan Sekarang kami ingin berdoa Untuk keluarga kami Agar selalu sehat Tuhan juga berkati Untuk sekolah kami Agar kami Tidak malas-malasan Saat mengerjakan Tugas dari guru kami Tuhan Tuhan juga berkati Keraja kami Agar bisa terus Bekerja di tengah pandemi Tuhan kami Juga ingin berdoa Untuk bangsa Dan negara kami Agar segera Terhindar Dari virus Covid-19 Bapak kami Yang ada di surga Dikutuskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berilah Kami pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan ke dalam kami Seperti Kami mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dan Janganlah Masukkan kami Ke dalam pencobaan Tetapi Lepaskan kami Dari yang jahat Karena Engkau lah yang Mempunyai Kerajaan Kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Tiba salatnya Kati Buat adik-adik di rumah Untuk memberikan Persembahan Sudah siap Persembahannya kan Persembahan yang Sudah disiapkan Adik-adik Kasih ke Mama dan Papa Supaya Mama dan Papa Bisa kasih ke Gereja Persembahannya Adik-adik Oke Kita pujikan Beri padanya Beri padanya Seri Bagi-Mu Beri padanya Seri Bagi-Mu Karena Kau Mempunyai Anak Dari Amun Tuhan Mari kita berdoa Tolong Berkati Persembahan Yang sudah Kamu berikan Tuhan Kiranya Persembahan Ini dapat Menjadi Berkat Untuk Sesama Dan Kemuliaan Mu Saja Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Adik-adik Sudah memuji Nama Tuhan Sudah mendengarkan Firmah Tuhan Mama dan Papa Terima kasih Selalu ada Buat adik-adik Di rumah Terus Beribadah Adik-adik Jangan lupa Mama dan Papa Jangan lupa Di foto Fotonya Kirim ke Kak Tessa Atau Kak Dewi Atau Kak Kenda Jangan lupa Adik-adik Minta foto Kalau setiap Hari Minggu Saat Ibadah Mama Pak Tuhan Wendung Gitu ya Oke Saat ini Kita akan Memuji Nama Tuhan Damai Sejahtera Damai Sejahtera Diri Tuhan Padaku Sungguh Kurasa Kurasa Tak melimpa Di hatiku Kepada Sesama Harusku Beri Biar Semua 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 orang Semua orang Rasakan Damai 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 Sejahtera Diri Tuhan Padaku Sungguh Sungguh Ku rasakan Melimpa Di hatiku Ku ingin Bagikan Damai Yang Ku Malami Di hidupku Supaya Lumi Pun Penudah Damai Kita berdoa Adik-adik Bapak di sorga Terima kasih Untuk hari ini Tuhan Berkati Mama dan Papa Yang selalu ada Buat kami Anak-anakmu Berkata kami Tubuh yang sehat Dan berkatilah Apapun yang kami lakukan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin 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 Silahkan kita berdoa Amin Sampai ketemu lagi adik-adik Dalam ibadah hari minggu pelayanan anak selanjutnya Jaga kesehatan Pakai masker Pokoknya harus selalu sehat Sehat dan sehat ya Salam sehat dari semua kakak-kak Harus terus sehat Sampai ketemu lagi adik-adik Tuhan bersihatan kita Dadah Sampai ketemu lagi adik-adik-adik Sampai ketemu lagi adik-adik